Halo selamat sore teman-teman semua apa kabar ketemu lagi dengan saya Banglo teman-teman semua seperti biasa saya hadir dengan pemandangan alam ya yang mau memasuki senja ada di sebuah sungai dengan batu-batu yang lumayan gede lebarnya minta ampun sungai ini teman-teman nah teman-teman sebelum saya mulai bercerita atau memberikan semacam tips atau informasi saya Banglo mengucapkan selamat sore assalamualaikum shalom damai sejahtera om flastiastu dan namo budaya nah teman-teman kali ini saya akan mengambil sebuah topik tentang sarana media santai yang biasanya dipakai atau diusahakan diambil milik seseorang teman-teman ya milik seseorang yang pertama teman-teman yang paling umum ya yang paling umum saya akan bahas adalah baju teman-teman jadi teman-teman bila baju hilang apalagi baju yang baru pakai aslinya baru kita pakai dan ada bekas keringat itu sebagai sarana ampuh teman-teman untuk melakukan sebagai media santai untuk seseorang atau guna-guna apalagi dia masih banyak keringatnya atau baru bekas dipakai teman-teman nah ini biasanya diincar teman-teman nama pelaku santai ya diincar karena sangat-sangat ak sangat-sangat efisien ya untuk membuat seseorang ya terpulai membuat seseorang terpulai yang kedua teman-teman ya yang kedua adalah celana celana ya ini juga sangat-sangat ampuh teman-teman ya sangat-sangat ampuh apalagi sama dengan baju tadi yang bekas dipakai yang bekas dipakai nah selanjutnya teman-teman ya bagi pria ya bagi seorang pria ya bagi seorang pria hati-hati ya hati-hati teman-teman ya ini juga bisa dijadikan sebagai media santai teman-teman karena bekas air air liurnya masih ada ya belum kering jadi ketika dibuang orang itu sudah menincar maka hati-hati teman-teman ya hati-hati jangan sembarang dibuang putuk rokoknya apalagi masih air liurnya masih ada jadi saran saya kepada teman-teman ya saran saya tetap tetap menjaga diri dan fokus ya tetap menjaga diri dan fokus agar teman-teman di luar sana aman dari incaran orang-orang pelaku santai jadi teman-teman itulah tutorial Banglo pada hari ini hati-hati dengan benda-benda yang teman-teman sering pakai ya jangan sampai dilap dan jangan sampai diambil orang untuk peniat jahat jadi teman-teman saya ucapkan semoga bermanfaat video-video ini dan sampai ketemu di video-video Banglo berikutnya dan salam sehat dari saya dan tolong bantu subscribe video ini bagi yang belum subscribe mari kita besarkan channel ini bersama-sama agar orang-orang di luar sana mendapatkan manfaat dari video-video yang saya upload nah teman-teman tolong bantu share juga linknya agar orang-orang di luar sana mendapat ya mendapatkan informasi bagus ini ya untuk kesehatan dan selamanan mereka terima kasih teman-teman dan sampai ketemu di video saya berikutnya selamat sore dan bye-bye selamat menikmati